Setelah dipastikan tenggelam, operasi pencarian KRI Nanggala 402 difokuskan pada 53 orang awak kapal. Sementara sejumlah keluarga kru kapal mulai mendatangi markas komando pangkalan TNI AL Banyuwangi, menanyakan status keluarga mereka. Kepala staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, menaikan status operasi pencarian kapal selam KRI Nanggala 402, dari hilang menjadi tenggelam di perairan utara Bali. Kasal juga merilis operasi pencarian selama lima hari ini, telah menemukan beberapa barang yang diduga bagian material dari KRI Nanggala 402. Material tersebut berupa pelurus tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, pelumas periskop, tumpahan soler, hingga peralatan sholat awak kapal. Kasal menyatakan operasi pencarian kini difokuskan pada 53 awak kapal, dan kemudian bangkai kapal di perairan utara Bali pada kedalaman 838 meter. Sebelumnya, sejumlah kapal seperti KRI Raden Edy, Marta Dinata, KRI Singa, dan KRI Banten, serta sejumlah kapal Mabes Polri dan Basarnas Sandar Minggu Pagi, bersandar di dermaga Pelabuhan Tanjung Wangi. Seluruh kapal tersebut akan kembali melakukan pencarian KRI Nanggala 402, pada radius 40 km dari lokasi utara Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng, Bali. Di lain sisi, sejumlah keluarga kru kapal selam KRI Nanggala 402, Minggu siang juga mulai mendatangi markas komando pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi. Para keluarga kru kapal ini terdiri dari istri Serda Edepandu, Yuda Kusuma asal Banyuwangi, keluarga Kovda Etakarisma Dwi yang berasal dari Probolinggo, serta ayah dari Sertu Mesdedi, Hari Susilo, beralaman di Banyuwangi. Mereka datang untuk menanyakan status keluarga mereka yang gini dalam proses pencarian. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari keluarga kru kapal maupun dari petinggi TNI AL di Landal Banyuwangi menyoal pencarian KRI Nanggala 402. Kovizamani, Banyuwangi.